Pemirsa di Teperi Riau, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pernah berdoa dengan Allah Dan ditulis di dalam Al-Quran di surat 25 Al-Furqan ayat 30 Rasul berkata ketika itu, Ya Tuhanku aku minta umar ku tidak mengacukan Al-Quran Dengan program yang ada dilakukan oleh Teperi Riau Al-Quran menjawab, salah satunya Teperi Riau menangkap maunya doanya Rasul Salah satu doanya Rasul 14 abad yang lalu Salah satunya ditulis di dalam Al-Quran surat 25 Al-Furqan ayat 30 Ya Tuhanku aku minta umat ku tidak mengacukan Al-Quran, tidak mencuekan Al-Quran Dengan program Teperi Riau ini mengangkat dari doanya Rasul agar para umat Khususnya umat Islam di Riau, Pekaan Baru dan sekitarnya Dengan programnya Teperi Riau menjawab Berarti salah satunya membenarkan, menganggapi doanya Rasul 14 abad yang lalu Di surat hari ini kita akan membahas ke debur alam Di dalam Al-Quran ada dua, ada Quran Qawliyah yang tertulis 14 abad yang lalu Yang kedua Al-Quran Qawliyah Tentu Al-Quran Qawliyah lebih tuah daripada Quran Qawliyah yang tertulis Dalam bentuk Al-Kitab, baik Kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Nah, kita berbicara di surat hari ini lewat pemerintah sekalian TVRI Berbicara terdabur Al-Quran, mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan Bagaimana kita mengenal Tuhan lewat alam semesta ini Salah satu kelemahan umat Islam, salah satunya hampir 90% Tidak menggunakan penglihatan untuk berterdabur dengan alam semesta Terdabur alam Bagaimana orang menghasilkan sebuah karya hari ini teknologi Itu dari alam semesta, dari hasil penglihatan, dari api, dari hasil pendengaran Karena belajar untuk mengenal alam semesta ini Sebagaimana Allah jelaskan Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal alam semesta Berarti kita mengenal diri kita Dari mana asal kita Kenapa kita ada di bumi ini Terus apa ketergantungan kita dengan alam semesta Maka di surat hari ini kita akan bahas Pertama kali ayat surat 76 Al-Insan ayat 1 Surat 76 Surat 76 Al-Insan ayat 1 Al-Insan ayat 1 Bukankah telah datang atas manusia Satu waktu dari masa Sedang dia ketika itu Belum merupakan sesuatu yang dapat disebut Ini pertanyaan Allah kepada kita Di bumi juga tidak tahu Bahkan kita dilahirkan dengan nama juga tidak minta Kalau dulu kita tidak tahu Hari ke depan kita masih ada di bumi juga tidak tahu Dan kenapa kita harus dilahirkan di bumi Ibu Pertiwi Indonesia juga tidak minta kita dengan Tuhan Pertanyaannya Allah mengatakan Allah mengatakan Bukankah satu masa manusia itu sudah ada Tetapi belum disebut Dimana kita dulu Ini harus tahu asal usul kita itu dari mana Maka Allah Mengenal Allah Saya ingat kata-kata Torekotasawuf itu Man aroba nafsahul Akut aroba roba Barang siapa mengenal dirinya Maka mengenal Tuhannya Barang siapa Mengenal Tuhannya Mengenal alam semesta ini Dari mana kita Allah mengatakan di surat 76 ayat 1 tadi mengatakan Bukankah satu masa manusia itu sudah ada Tapi belum disebut Dimana kita Mari di surat hari ini kita mengkaji Menterdaburi alam semesta ini Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Manusia itu selalu untuk berpikir tentang alam semesta Sebagaimana Allah jelaskan di surat 3 Al-Imran ayat 150-91 Sebagai kaum mu'min Kaum muslim Orang-orang yang Apa ya Orang-orang yang menggunakan akal Diperintahkan oleh Allah seperti ini Surat 3 Al-Imran 190 Sampai 151 Coba baca A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khulp السماوات Saat kemah Cuma kemah Selamat malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Dia adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau Maka peliharalah kami dari siksa neraka Sahabat-sahabat kaum mu'min yang ada di TPR Pemerintah TPR Iria Ini perintah Allah bagi kita Orang-orang yang bertapakur Atau orang-orang yang berakal Untuk bagaimana memikirkan Tegak duduk berbaring Memproseskan, memikirkan tentang penciptaan alam semesta Lalu berdoa Ya Tuhan Kau ciptakan semua itu tidak sia-sia Nyambarnya ke kita Sia-siakah kita diciptakan Allah Maka manusia sebaik-baik manusia mengenal dirinya Dari mana asal kita Asal usul kita Kalau bahasa tasahubnya Mengenal Allah, mengenal diri kita Mengenal Allah tidak harus mengenal diri kita Tapi mengenal diri kita Mengenal penciptaan alam semesta Bagaimana Rasulullah SAW Sebagai Rasulullah Selain membuka Membedah alam manusia Tapi Rasulullah juga dikirim Sebagai rahmat yang terbesar Untuk umat manusia Merahmati alam semesta Rahmatan li alamin Sebagaimana Allah jelaskan di surat 21 Ayat 107 Wa ma'asal naka rahmatan li alamin Aku turunkan kamu Aku kirim kamu Seorang Rasul yang membawakan Setengah rahmat alam semesta Bahkan di setiap surat kita Sering kita baca 17 kali setiap surat kita Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim Maka ayat kedua Alhamdulillahi robbil alamin Segala puji Tuhan semesta alam Bagaimana cara kita memuji Tentang alam semesta Robbil alam Artinya Bahkan Rasulullah diutus Untuk merahmati alam semesta Artinya perhatian Rasulullah Bukan sekedar Wautabil ahlak Merubah ahlak manusia Tapi Rasulullah dikirim Untuk merahmati alam semesta Karena kenapa? Karena kita bagian Dari alam semesta ini Kenapa saya bilang gitu? Karena manusia Pada hakikatnya Tadi saya bilang di 76 Al-Insan ayat 1 tadi Hakikatnya manusia itu Sudah ada tapi belum disebut Dimana kita dulu? Karena kita aslinya Aslinya diciptakan Dari rahmat alim alam Dalam rahmat alam semesta ini Ada tiga Pekerjaan Rasulullah Satu Merahmati alam manusia Alam manusia Terbagi jasadiyah Nafsiyah Nafsiyah Di setiap kita sholat Ini gerakan Semua menunjukkan Tentang hakikat manusia membutuhkan Tengak berdiri ketika sholat Hakikatnya adalah Seperti api Simbul api Ketika kita sujud Menunjukkan bahwa kita Membutuhkan udara Ketika kita sujud Ketika kita rukuk Menunjukkan kita Bahwa kita membutuhkan Oksigen Udara Ketika kita sujud Di atas sejadah kita Hakikatnya adalah Kita membutuhkan air Ketika kita duduk Di antara dua sujud Itu sendiri Itu diumpamakan Seperti tanah Di dalam diri manusia Ada empat unsur Ada api Manusia yang mana Tidak membutuhkan api Cahaya Manusia yang mana Tidak membutuhkan air Manusia yang mana Yang tidak membutuhkan Oksigen udara Manusia yang mana Tidak membutuhkan Bodi tanah Seperti itu Di dalam Alam semesta ini Berarti ada langkaian Alam semesta Yang dikecilkan oleh Allah Dalam bentuk manusia Ada dalam penelitian orang Urat manusia ini Kalau disambungkan Itu sampai membutuhkan Bumi ini Saking luasnya Saking panjangnya Urat yang dikumpulkan Ini luar biasa Kalau kita mengenal Bagaimana kajian ilmiah Seorang ilmu mengatakan Bahwa kalau Urat manusia ini Disambung semuanya Maka Melingkari ketika Keriling bumi ini Maka Lebih melingkari bumi Bahkan ketika kita Hari ini Berbicara sedikit Tentang diri kita Bahwa kita membutuhkan api Sebagaimana Musa dipanggil api Simul api itu Menunjukkan ada Tiga macam Ada api Tuhan Ada api Iblis Dan ada api jin Karena tiga unsur Tapi di dalam manusia Ada potensi Untuk terisi Tuhan Ada potensi Untuk diisi Iblis Dan ada potensi Untuk diisi jin Karena unsur jin itu Diciptakan Allah Dari api Sedangkan Iblis juga Dari api Sebagaimana Allah Jelaskan di surat 38, 76, 77 Dan juga Unsur Tuhan Mengatakan juga api Sebagaimana diseritakan Tentang Musa Dipanggil Semoga saya bisa mengambil Api Dari api itu Menghasilkan cahaya Diceritakan di surat 20 Dari 9 sampai 14 Nggak usah dibuka Nah Tapi manusia ini Diciptakan Dari unsur yang Sangat penting Hasil manusia Dalam penelitian Hampir memiliki Manusia ini 90% air Bahkan otak manusia Ketika diperas Adalah air Kenapa saya bilang air Karena air Sumber kehidupan Ketika manusia Tidak membutuhkan air Diciptakan di bumi Adalah sumber kehidupan Adalah apa sumber kehidupan Surat 7 Alarm Ayat 100 Ayat 10 Coba baca Surat 7 Ayat 10 Coba baca Baca terjemahannya Auzubillahiminasyaitonurrojim Bismillahirrahmanirrahim Surat 7 Al-A'rab Ayat 10 Sesungguhnya Sesungguhnya Kami telah menempatkan Kamu sekalian Di muka bumi Dan kami Adakan bagimu Di muka bumi Sumber Penghidupan Allah Meletakkan kita Di bumi Bahkan kita Tidak bisa memilih Bumi mana Yang harus kita Ditempatkan Ada orang Diletakkan di bumi Amerika Ada diletakkan Bumi Australia Ada diletakkan Di bumi Papua Mugini Tapi ada orang Diletakkan di bumi Ibu Pertiwi Negeri ini Kita tidak pernah Minta dilahirkan Di bangsa ini Indonesia Kalau kita Mau memilih Kita Orang Islam Memilih Mungkin Arab Sudi Tapi kita Diletakkan di bumi Ibu Pertiwi Ini Artinya Diletakkan di bumi Ada sumber Kehidupan Apa Allah berikan Sumber kehidupan Untuk di bumi Ini Salah satunya Pertanyaan Allah Aku Letakkan kamu Di bumi Ini Dan aku Jadikan di bumi Ini Sumber kehidupan Apa sumber Kehidupan Ini Pertanyaan Sumber kehidupan Yang diterimkan Allah Di bumi Ini Apa Yang harus kita Jaga Karena mengenal diri Karena kita Bertergantungan Dengan Kehidupan Sumber Bumi Maka Allah Jelaskan Di ayat Yang lain Surat 21 Al-Anbiya Ayat 30 Dan Apakah Orang-orang Yang kafir Tidak Mengetahui Bahwasanya Langit Dan Bumi Itu Keduanya Dahulu Adalah Suatu Yang Paduk Tahan Big Bang Mengatakan Bumi Dan Langit Dulu Padu Orang Kafir Ketika itu Mempercayai Teorinya Big Bang Sampai Big Bang Ketika itu Di Jaman Peradaban Yunani Romawi Ketika itu Dibunuh Oleh Para-para Sifritual Roma Ketika itu Big Bang Terbunuh Digantungkan Pernyataan Dia Bahwa Bumi Dan Langit Itu Padu Tapi Quran Berbicara Sebelum Big Bang Berbicara Ini Plato Mengatakan Bahwa Bumi Ini Mulat Al-Quran Berbicara Sebelum Ada Orang-orang Ini Tapi Allah Mengatakan Tadi Bumi Dan Langit Itu Padu Lalu Lanjutkan Jangan Jangan Dipindah Dulu Harapnya Tadi Belum Sertai Terus Dima Tadi Dan Apakah Orang-orang Yang Kafir Tidak Mengetahui Bahwasanya Langit Dan Bumi Itu Keduanya Dahulu Adalah Suatu Yang Padu Padu Dilejakan Oleh Allah Meletak Ungah Kemerah-merahan Di Ayat yang Lain Lanjutkan Terus Kemudian Kami Pisahkan Antara Keduanya Dan Dari Air Kami Jadikan Segala Sesuatu Yang Hidup Artinya Ketika Manusia Diletakkan Di Bumi Dan Di Bumi Itu Ada Sumber Kehidupan Apa Sumber Kehidupan Itu Adalah Air Maka Air Adalah Sesuatu Yang Hidup Di Bumi Ini Semuanya Adalah Sumber Kehidupan Dibuat Manusia Yang Sumber Kehidupan Diletakkan Di Bumi Ini Adalah Air Allah Menyatakan Asi Allah Di Atas Air Sebagaimana Allah Jelaskan Surat 11 Ayat 7 Kita Lanjutkan Begitu Surat Ayat 7 Surat 7 Dan Dialah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Namazah Dan Adalah Arsinya Singgasananya Di Atas Air Agar Dia Menguji Siapakah Di Antara Kamu Yang Lebih Baik Amalnya Dan Jika Kamu Berkata Kepada Penduduk Mekah Sesungguhnya Kamu Akan Dibangkitkan Sesudah Mati Niscaya Orang Orang Yang Kafir Itu Akan Berkata Ini Tidak Lain Hanyalah Sihir Yang Nyata Pemisah TPR Iria Allah Mengatakan Arsi Allah Di Atas Air Sumber Kehidupan Manusia Diletakkan Di Bumi Adalah Diberikan Sumber Kehidupan Ternyata Sumber Kehidupan Yang Sesuatu Yang Hidup Adalah Allah Menjelaskan Di Surat 21 Al-Ami 30 Tadi Bahwa Adalah Air Bahkan Allah Menyatakan Arsi Arsi Pertanya Pertanyaannya Air Air Yang Paling Banyak Di Bumi Ini Hanyalah Manusia Bahkan Ketika Teliti Manusia Itu Hampir 13 Air Ada Di Manusia Ada Air Ingus Ada Air Mata Ada Air Keringat Bahkan Ada Air Mani Karena Manusia Diciptakan Kenapa Air Yang Terbesar Dan Fungsi Manusia Terbesar Adalah Dirinya Air Kenapa Karena Allah Bersemayam Semayam Allah Arsi Allah Di Atas Air Artinya Allah Bukan Di Atas Langit Tapi Di Dalam Diri Manusia Yang Karena Arsi Allah Di Atas Air Kenapa Saya Berang Tadi Di Alam Manusia Ini Ada Empat Unsur Ada Api Ada Air Ada Udara Yang Dibutuhkan Dan Ada Namanya Tanah Tapi Hakikatnya Sebenarnya Dari Kebutuhan Alam Semesta Mengenal Saya Berbicara Air Di Suri Hari Ini Dendang Tadabur Alam Karena Ketika Kita Tidak 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 Menjaga Asetnya Allah Air Pada Diri Kita Karena Kita Diciptakan Dari Tidak Tahu Bukankah Kamu Sudah Manusia Sudah Ada Tetapi Kamu Belum Bisa Disebut Dimana Kita Ada Di Air Air Mani Manusia Diciptakan Dari Segumpal Air Mani Sebagaimana Allah Jelaskan Di Surat 17 Ayat 23 Surat 23 Ayat 14 Itu 13 14 Sesungguhnya Manusia Diciptakan Dari Air Saripati Tanah Artinya Mengenal Diri Mengenal Alam Semesta Ini Mengenal Tuhan Air Air Adalah Semua Sumber Kehidupan Ketika Kita Ulas Manusia Diciptakan Dari Air Mari Kita Buka Di Ayat Yang Lain Surat 25 Ayat 54 Surat 25 Al-Furqan Ayat 54 Dan Dia Pula Yang Menciptakan Manusia Dari Air Lalu Dia Jadikan Manusia Itu Punya Keturunan Dan Musyahara Dan Adalah Tuhan Maha Kuasa Manusia Al-Insan Yang saya bilang Tujuh Nama Belum Bisa Disebut Belum Dikatakan Namanya Pauzan Belum Dinamakan Katanya Candra Kairana Karena Masih Di Dalam Air Air Adalah Segumpal Air Diciptakan Dengan Air Ini Maka Terjadilah Hubungan Maka Terjadilah Diri Kita Nah Kenapa Karena Air Ini Dari Mana Asalnya Sumber Air Karena Semua Yang Hidup Manusia Dari Air Bahkan Allah Mengatakan Binatang Pun Juga Dari Air Sudah 24 Ayat 45 Tapi Sebelumnya Lalu Dia Jadikan Manusia Itu Punya Keturunan Dan Sahara Disitu Artinya Hubungan 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 Antara Bapak Dan Ibu Maka Terjadilah Disitulah Lahirnya Lahirnya Tapi Dari Air Air Mani Tadi Tapi Air Mani Saripati Tadi Diambil Dari Ciptaan Yang Dimakan Oleh Orang Tua Kita Tadi Binatang Dan Tumbu Tumbuan Salah Satunya Binatang Di Ayat 24 Ayat 45 Dan Allah Telah Menciptakan Semua Jenis Hewan Dari Air Semua Pauna Binatang Diciptakan Dari Air Bapak Kita Memakan Ikan Ikan Dari Air Orang Tua Kita Mama Kita Memakan Rendang Rendangnya Dari Air Karena Semua Diciptakan Binatang Itu Dari Air Lanjutkan Terus Maka Sebagian Dari Hewan Itu Ada Yang Berjalan Di Atas Perutnya Terus Dan Sebagian Berjalan Dengan Dua Kaki Terus Ayah Sedang Sebagian Yang Lain Berjalan Dengan Empat Kaki Allah Menciptakan Apa Yang Dia Kehendakinya Saya Mengingatkan Lagi Di Awal Judul 76 S1 Al-Insan Manusia Bukankah Satu Masa Manusia Sudah Ada Tetapi Belum Bisa Disebut Dimana Kita Dulu Ada Di Ayam Karena Ayam Dimakan Dari Air Dimakan Oleh Orang Tua Menjadi Air Mani Mungkin Kita Dimakan Semua Binatang Yang Kedua Manusia Memakan Tumbuh Tumbuhan Karena Tumbuhan Tumbuhan Juga Dari Air Surat 2 Al-Baqarah Ayat 22 Surat 2 Al-Baqarah Ayat 22 Dialah Yang Menjadikan Bumi Sebagai Hamparan Bagimu Dan Langit Sebagai Atap Dan Dia Menurunkan Air Hujan Dari Langit Lalu Dia Menghasilkan Dengan Hujan Itu Segala Buah Buahan Sebagai Rezeki Untukmu Karena Itu Janganlah Kamu Mengadakan Sekutu Sekutu Bagi Allah Padahal Kamu Mengetahui Buah-buahan Yang dimakan Oleh orang tua Kita Sayur Bayam Yang dimakan Oleh orang tua Kita Pandi Beras Yang dimakan Oleh orang tua Kita Semua Tumbuhan Diciptakan Dari Air Maka Ketika Allah Turunkan Air Hujan Maka Tumbulah Bermacam-macam Buahan Sayur-sayuran Dan Itu Dimakan Nah Maka Saya Ulangi Lagi Tema Kita 76 S1 Bukankah Satu masa Manusia Itu Sudah Satu Masa Sudah Ada Tetapi Belum Bisa Disebut Dimana Kita Ada Di Hewan Tertetak Sisi Itu Ada Di Tumbuh-tumbuhan Ada Di Beras Maka Ketika Dimakan Oleh orang tua Kita Menjadi Air Mani Maka Ketika Musyahara Dihubungkan Maka Terjadilah Diri Kita Baulah Ada Sesuatu Tadi Yaitu Pauzan Kandrakirana Ustazah Sendiri Pembawa Acara Ada Hari Ini Karena Kita Membutuhkan Maka Manusia Itu Membutuhkan Tiga Unsur Yaitu Menjaga Keseimbangan Alam Semesta Satu Tema Hari Ini Mentadaburi Alam Mengenal Tuhan Berarti Kita Membutuhkan Plora Dan Pauna Karena Mereka Semua Dari Air Nah Makanya Allah Mengacam Sekali Ketika Kita Tidak Mengurusi Alam Semesta Sebagaimana Allah Jelaskan Di Surat 2 Al-Baqarah 205 Janganlah Kamu Membunuh Tumbuhan Dan Membunuh Minatan Bukankah Kita Dari Situ Semuanya Coba Aduzubillah Bismillahirrahmanirrahim Surat 2 Al-Baqarah Ayat 205 Dan Apabila Iyah Berpaling Dari Kamu Iyah Berjalan Di Bumi Untuk Mengadakan Kerusakan Padanya Dan Merusak Tanaman Tanaman Dan Binatang Ternak Dan Allah Tidak Menyukai Kebinasaan Artinya Allah Melarang Membuat Kerusakan Membunuh Tumbuhan Membunuh Binatang Ikan Disitumkan Di tiap Sungai Diberi Obat Racun Untuk Diancurkan Inilah Yang Allah Ingatkan Di dalam Al-Quran Jangan Merusak Di Darat Dan Di Laut Karena Kita Membutuhkan Dari Unsur Darat Ada Tubuhan Pelora Dan Dari Laut Ada Pauna Yang Kita Butuhkan Maka Allah Mengecam Sekali Adalah Manusia Yang Merusak Bukan Binatang Yang Merusak Sebagaimana Allah Jelaskan Surat 30 Arum Ayat 41 Jadi Kalau Ditanya Bagaimana Cara Menjaga Alam Ini Masyukurnya Menjaga Keberlangsungan Keseimbangan Itu Seperti Itu Surat 30 Arum Ayat 41 Telah Nampak Kerusakan Di Darat Dan Di Laut Disebabkan Karena Perbuatan Tangan Manusia Supaya Allah Merasakan Kepada Mereka Sebahagian Dari Akibat Perbuatan Mereka Agar Mereka Kembali Ke Jalan Yang Benar Apa Si Ancamannya Kita Solat Oke Puasa Oke Haji Umrah Oke Tapi Saya Menyayangkan Sekali Sebagai Umat Islam Di Majis Tidak Pernah Diingatkan Menjaga Keseimbangan Plora Dan Pahuna Kerusakan Darat Dan Laut Oleh Manusia Inilah Ancam Lebih Ancam Daripada Orang Yang Lakukan Soal Kena Ancam Oleh Allah Orang Yang Berpuasa Diancam Oleh Allah Orang Yang Umrah Setiap Tahun Diancam Oleh Allah Orang Yang Membangun Majid Diancam Oleh Allah Kenapa Ancam Salah Satunya Surat 5 Al-Ma'id 33 Ini Ancam Berat Ketika Merusak Tidak Menjaga Keseimbangan Alam Semesta Inilah Yang Kita Bahas Dengan TPR Riau Suri Hari Ini Agar Umat Islam Khususnya Di Riau Di Pekan Baru Bahwa Menjaga Alam Semesta Menjaga Keseimbangan Plora Dan Fauna Karena Kita Bagian Dari Alam Semesta Berarti Menjaga Ayat Kursinya Allah Itu Sendiri Coba Auz Billah Minha Shaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Surat 5 Al-Ma'id Ayat 33 Sesungguhnya Pembalasan Terhadap Orang Orang Yang Memerangi Allah Dan Rasulnya Dan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Hanyalah Mereka Dibunuh Dibunuh Kata Allah Ancam Jadi Bunuh Ketika Merusak Bumi Ini Alam Semesta Ada Keperusakan Dibunuh Kata Allah Atau Disalib Disalib Terus Atau Dipotong Tangan Dan Kaki Mereka Dengan Bertimpal Balik Atau Dibuang Dari Negeri Tempat Kediamannya Yang Demikian Itu Sebagai Suatu Penghinaan Untuk Mereka Di Dunia Dan Di Akhirat Mereka Memperoleh Siksaan Yang Besar Ini Luar Biasa Teperial Memberikan Secara Umum Agar Mengingatkan Penduduk Negeri Ini Khususnya Pulau Riau Khususnya Bekan Baru Agar Umat Islam Memperhatikan Tentang Alam Semesta Kalau Kita Lihat Dari Perbatasan Inggrar Giri Riau Sampai Ke Aramedan Apa Yang Kita Tanamin Semuanya Kelapa Sawit Padahal Allah Menciptakan Bermacam-macam Tungguh-tungguh Dan Buah-buahan Harusnya Seorang Pemerintah Departemen Kelingkungan Atau Memperhatikan Apakah Semua Allah Menciptakan Keseragaman Dulu tidak Ada Keseragaman Allah Menciptakan Bermacam-macam Pohon Bermacam-macam Buah Bukan Dari Ujung Sampai Terakhir Kelapa Sawit Harusnya Departemen Keringkungan Baik Baik Di Kabupaten Provinsi Walaupun Nasional Menteri Kehutan Harus Merecek Lagi Bolehkah Kita Menanam Kelapa Sawit Boleh Tapi Ada Pohon-pohon Yang Lain Bahkan Kata Rasulullah Alhamdulillah Taukah Orang Yang Di Satu Riwayat Wahai Sahabatku Tau Enggak Ada Perempuan Yang Masuk Teraka Siapa Rasulullah Ada Perempuan Mem 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 Tidak Diberi Pasangan Inilah Kata Rasulullah Perempuan Yang Masuk Teraka Bahkan Di Hadis Mengatakan Bagaimana Rasulullah 14 Abad Yang Lalu Merihayakan Dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Berang Siapa Yang Menenam Pohon Satu Pohon Bijinya Saja Dimakan Oleh Burung Menjadi Sedekah Ketika Dimakan Oleh Buah Buah Dimakan Oleh Manusia Bersedekah Ketika Dicuri Buah Buah Menjadi Sedekah Ajaran Ini Diajarkan Oleh Orang Orang Tua Dulu Ketika Menanam Buah Mangga Dan Lain Lain Ditanya Wahai Ayanda Wahai Ibunda Pohon Kita Dicuri Biar Inilah Itu Ada Sedekah Buat Kita Berarti Orang Orang Dulu Lebih Paham Daripada Kita Yang Sekarang Katanya Otaknya Sudah Cedak Semua Sekali Tapi Nilai Nilai Ahlak Ilah Penting Kenapa Rasulullah Merubah Ahlak Tiga Haku Manusia Bagaimana Kita Berahlak Kepada Alam Semesta Bagaimana Kita Berahlak Kepada Plora Bagaimana Kita Berahlak Kepada Pauna Bagaimana Kita Berahlak Di Antara Manusia Makanya Misi Besar Rasulullah Wama Asan Naka Rahmat Alam Bila Rahmat Alam Ini Kalau Kita Berbicara Tentang Fenomena Alam Apalagi Kalau Kita Langit Dan Bumi Ini Menjadi Hal Yang Harus Membuat Kita Berpikir Tapi Di Tengah Tengah Kita Malah Karena Kekurangan Ilmu Dari Kita Menganggap Sebagai Jalan Untuk Berdebat Masalah Bumi Bulat Bumi Bagaimana Cara Kita Menyikap Ya Hari Ini Kita Lihat Banyak Orang Perdebatan Bumi Itu Datar Ada Yang Mengatakan Bumi Itu Datar Ada Mengatakan Bumi Bumi Itu Abad 800 Masehi Dulu Ada Mengatakan Bumi Itu Datar Lalu Lama Kelamaan Maka Mengatakan Ketika Galileo Mengatakan Bumi Itu Bulat Maka Galileo Pun Dibunuh Karena Ketika Itu Kekuasaan Keputusan Ketika Itu Dikuasai Oleh Seorang Kependetaan Ketika Itu Waktu Itu Makanya Ketika Seorang Raja Mau Perang Aosijin Dengan Kependetaan Kekiainya Ya Kalau Di Kegerajaan Atau Ketika Ada Galileo Menyaplahkan Seorang Ulama Ulama Ilmuwan Ketika Itu Menyatakan Bahwa Bumi Ini Bulat Maka Galileo Itu Dipotong Dan Disalib Karena Ada Pernyataan Bahwa Bumi Itu Datar Sebelumnya Nah Akhirnya Islam Di Abad 800 Masehi Lahirlah Namanya Ibnul Qawadun Bapak Masyarakat Dunia Bapak Politik Manusia Itu Seorang Ilmuwan Islam Di Abad 800 Namanya Ibnul Qawadun Bukunya Bertamburan Di Eropa Lahirlah Ibnul Zina Dan lain-lain Nah Artinya Ketika Peradaban Golden Mas Peradaban Islam Di Abad 400 Kita Bangga Hari itu Penemu Kedoktoran Ibnul Zina Ilmu Kepolitikan Dan Masyarakat Ditemukan Oleh Ibnul Qawadun Pisafat Pisafat Psikologi Filsufi Salah Satunya Al-Qawzali Banyak Sekali lahirnya Ulama Abad 800-an Ketika Itu Kenapa Karena Kholifahnya Ketika Itu Abasyah Sukron Ma'amun Ketika Itu Seorang Pembaca Buku Maka Dia Fotokopi Semua Kitab-kitab Yang Berbahasa Yunani Ketika Dikopikan Ke Bahasa Arab Akhirnya Ulama Ulama Ketika Sedangkan Di Malat Ketika Perpisahan Antara Ulama Dengan Gereja Sendiri Sedangkan Di Islam Antara Ilmuwan Berkembang Nah Ketika Hancurnya Kholifah Abasyah Akhirnya Terjadilah Perpisahan Antara Ilmu 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 Pengetahuan Dengan Ilmu Agama Maka Terjadilah Sampai Peninggalan Hari ini Di Indonesia Ada MTS Ada SMP Ada SMA Ini adalah Peninggalan Belanda Eropa Karena Di blok-blok Satu Sebenarnya Di zaman Abasyah Artinya Bagaimana Filosofinya Aristolog Mengatakan Seorang Pilsafat Ilmu Ketika Seorang Ilmuwan Menemukan Sesuatu Tapi Nggak Berahlak Maka Nol Nilainya Artinya Pengetahuan Dengan Ahlak Itu Satu Kesatuan Bahkan Dalam Satu Riwayat Mengatakan Ahlak Itu Lebih Tinggi Daripada Ilmu Banyak Manusia Itu Tinggi Ilmunya Tapi Tidak Berahlak Maka Al-adab Al-ahlak Al-ahadab Khoyrun Min El-fir Ilmi Jadi Orang Yang Berhadap Berahlak Itu Lebih Tinggi Daripada Ilmu Hari Ini Umat Islam Khususnya Di Indonesia Banyak Yang Ilmu Tinggi Profesor Doktor Kenapa Tidak Menghasilkan Sebuah Karya Yang Bisa Bermawal Karena Alatnya Cukup Jauh Jadi Kita Belajar Adab Dulu Jadi Perdebatan Perdebatan Itu Artinya Dulu Sudah Ada Perdebatan Jadi Dulu Ada Mengatakan Bumi Itu Mulat Itu Dipanjung Oleh Keputusan Pendeta Ketika Kegerejaan Seperti Itu Nah Hari Ini Muncul Lagi Menyatakan Bahwa Bumi Ini Mulat Ditar Buku Buku Pesika Mengatakan Bahwa Bumi Itu Datar Karena Ini Pernah Perdebatan Jauh Sebelumnya Seperti Itu Jadi Kita Akhirnya Berdiskuti Perdebatan Perdebatan Tidak Menghasilkan Sebuah Karya Yang Dibutuhkan Oleh Allah Bukan Perdebatan Tapi Menghasilkan Hai Manusia Khoidun Nas Yan Pak Ulin Nas Bagaimana Manusia Itu Membutikan Karya Dia Bentuk Nyata Dia Kepedulian Tentang Alam Seberta Bukan Perdebatan Kita Kembalikan Lagi Ke jaman Emas Bagaimana Golden Age Nah Ini Ustaz Misalnya Di beberapa Daerah Memang Banyak Tanaman Sawit Saja Yang Ditanam Nah Fenomena Alam Lain Apa Sebenarnya Kita Harus Perhatikan Untuk Meningkatkan Kapasitas Jadi Gini Mbak Kalau Kelapa Sawit Setiap Hari Membutuhkan 8 liter Air Maka Ketika Kelapa Sawit Ditanam Di Lawrawa Penampung Air Itu Kan Ada Rumput Ilalang Yang Sampai 2 Meter Seperti Itu Ketika Ditanam Ditebas Untuk Kelapa Sawit Maka Dia Mengisap Maka Kebakaran Salah Satunya Ketika Disiram Dari Atas Tetap Ada Kebakaran Karena Kenapa Karena Nggak ada Air Lagi Rawrawa Itu Ada Air Ada Ikan Disitu Sampai 2 Meter Rawrawa Itu Karena Riau Dengan Suma 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 Dipenuhi Dengan Rawrawa Seperti Itu Jadi Rumput Ilalang Yang Panjangnya 2 Meter Ketika Ketika Ditanam Di Sekitarnya Ada Kelapa Sawit Sedangkan Kelapa Sawit Membutuhkan Air Itu 8 Liter Berarti Diisap Itu Kurang Itu Airnya Maka Ketika Ada Terjadi Kebakaran Mudah Kali Kebakaran Bukan Disujudkan Dengan Ini Tapi Setelah Disiram Berapa Hari Kemudian Kebakaran Lagi Kenapa Ketika Disiram Dari Atas Yang Disirap Itu Cuma Di Atasnya Tapi Api Silaman Dari Pakai Heli Tetap Berapa Hari Kemudian Terbakar Lagi Kenapa Karena Ilangan Itu Sampai Kebawa Akhirnya Tidak Ada Lagi Seperti Disap Oleh Kelapa Sawit Kenapa Allah Menciptakan Bermacam Macam Buah Pohon 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 Beringin Ada Orang Mengatakan Dulu Masih Kecil Jangan Dekati Pohon Beringin Karena Pohon Beringin Sebenarnya Orang Puah Itu Punya Pembahas Bersal Sekali Pohon Yang Menampung Air Kalau Kita Mau Nampung Air Kan Namanya Tekmon Ya kan Nah Ada Pohon Yang Seperti Tekmon Itu Namanya Pohon Pohon Beringin Maka Pohon Beringin Ketika Kita Tanam Musim Hujan Dia Nampung Air Tapi Ketika Musim Kemarau Dia Akan Buat Air Itu Namanya Pohon Beringin Makanya Orang Orang Dulu Ngomong Jangan Kau Dukati Pohon Beringin Karena Di Pohon Beringin Itu Ada Punci Anak Maksudnya Jangan Motong Pohon Itu Digunakan Oleh Allah Untuk Menampung Air Ketika Musim Kemarau Nah Saya Baca Satu Pengetahuan Di Pengetahuan Ketika Tahun 1992 Ketika Kumpul PBB Negara Negara Para Penderiti Bahkan Kebocoran Ditemukan Oleh LIPI Maka Terjadi Tahun 2042 Di Pulau Jawa Atau Di Kota Kota Ada 10 Kota Sementetnya Di Jawa Akan Kekurangan Air Dia Akan Kelebihan Air Menjadi Banjir Bahkan Kekurangan Air Karena Air Ketika Itu Akan Menjadi Dibutuhkan Ketika Tahun 2042 Nanti Akan Terjadi Artinya Di Jawa Sana Akan Terjadi Banjir Kenapa Akan Kemarau Musim Yang Berbeda Akan Kekurangan Air Sama Sekali Ketika Pulau Jawa Itu Kekurangan Air Otomatis Di Provinsi Yang Lain Akan Berpengar Contoh COVID Di Sumatera Itu Antara COVID Lumayan Jauh Tapi Ketika COVID Itu Masih Melanda Di Pulau Jawa Jawa Dan Bali Itu Dampak Kita Hari Ini Kita Pakai Masker Karena Di Jawa Masih Ada Masih Ada COVID Kalau Kita Tidak Ada Bias Bias Seperti Artinya Karena Pusat Perekonomian Pusat Pergerakan Itu Pulau Jawa Saya Tidak Membayangkan Ketika Kota Pulau Jawa Dan Bali Akan Terjadi Kritis Air 2042 Bukan Saya Berdampak Di Provinsi Lain Karena Ekonomi Ketika Itu Jangan Jangan 2042 Air Lebih Mahal Daripada Yang Lain Lain Seperti Karena Kebutuhan Karena Seperti Singapura Kan Membutuhkan Air Saya Ingat Tahun 2012 Ketika Dawa Di Singapura Harga Aqua Yang Harga 4.500 Ketika Tahun 2011 Di Singapura Harganya 35.000 Saya Tidak Membayangkan Kalau Pulau Jawa Kekurangan Air Atau Ketika Kelebihan Air Menjadi Banjir Besar Seperti Itu Nah Artinya Dampak Dari Kita Tidak Menjaga Kesimbang Langsung Mesta Satunya Yang Tadi Nah Makanya Kalau Di Sumatera Kebakaran Menghasilkan Asat Banyak Kerekonomian Penerbangan Yang Terhalang Oleh Asat Hanya Memencingkan Pribadi Dan Kelompok Dan Perusahaan Makanya Tuhan Tanam Pohon Itu Bermacam Macam Kita Buatkan Satu Macam Saja Makanya Saya Kepingin Sekali Setiap Perusahaan Membangun Kelapa Sawit Ataupun Apa Dari 10 Hetar Satu Satu Disiapkan Untuk Bermacam Macam Pohon Agar Pauna Membutuhkan Itu Mana Mungkin Semua Binatang Membutuhkan Hanya Satu Macam Satu Macam Saja Kita Yang Hidup Bermacam Macam Angkanannya Seperti Itu Nah Ustaz Ini Kan Kita Dalam Rangka Untuk Mengenal Tuhan Kita Melalui Alam Ini Mengenal Allah Melalui Alam Ini Nah Ini Kita Harus Menjaga Apa Yang Terjadi Kan Gini Tuhan Itu Tidak Kalau Saya Baca Quran Ya Baca Quran Tentang Alam Semesta Plora Dan Fauna Dianjurkan Tidak Boleh Merusak Tapi Kalau Kita Baca Hadis Rasulullah Men Sabdakan Untuk Menanam Untuk Mengembangkan Plora Dan Fauna Seperti Itu Jadi Antara Al-Quran Dan Hadis Berkaitan Dari Sunnah Tadi Dan Di Dalam Al-Quran Gak Merusak Aja Manusia Tidak Cukup Tidak Bagus Tidak Bagus Karena Tidak Boleh Merusak Tidak Tidak Karena Kepentingan Satu Pribadi Air Sungai Itu Banyak Bermacam Ikan Ketika Kita Putas Atau Kita Sitrum Itu Semua Hati Nah Akhir Lama-lama Ikan Itu Berkurang Dan Sedangkan Kita Membutuhkan Ikan Itu Sendiri Karena Kita Bagian Dari Situ Makanya Rasulullah Melarang Sekali Seperti Itu Bahkan Dalam Satu Ayat Quran Tadi Disulat 2 Al-Baqarah Jika Kamu Berjalan Yang Kamu Bunuh Tubuh-tubuhan Dan Binatang Ternak Artinya Penting Buat Kita Ajaran Allah Ini Jelas Nah Hari Ini Orang Dengan Undang-Undang Kau Hapi Atur Pemerintah Tidak Ada yang Takut Yang Melanggar Departemen Departemen Yang Ada Seperti Makanya Saya Bekerja Keras Hari Ini Untuk Bagaimana Mengiklankan Di Majelis Di Di Majelis Di Sekolah Sekolah Memotong Generasi Di Sekolah SMP Di Pesantren Jangan Mengajar Kitab Kuning Saja Kitab Agama Saja Kita Potong Generasi Ini Jangan Sampai Dia Memotong Merusak Alam Untuk Kepentingan Pribadi Dan Kelompok Karena Kita Gak Bisa Merubah Lagi Kita Gak Tahu Kita Mawarisi Hidup Ini Bagaimana Ibrahim Mengajarkan Setiap Hari Ibrahim Setiap Kesempatan Untuk Mendoakan Negerinya Bagaimana Rasulullah Bersumpah Untuk Negerinya Coba Buka Surat 9 Ini Kecintaan Rasulullah Kepada Negerinya Surat 90 Surat Al-Balad Surat Al-Balad Surat Rasulullah Rasulullah Bersumpah Maka Ada Di Indonesia Di Suatu Kerajaan Ada Sumpah Sumpah Palah Sumpah Rasulullah Pernah Melakukan Aku Bersumpah Dengan Negeriku Waktu Itu Mekah Terus Dan Kamu Muhammad Bertempat Di Kota Mekah Ini Ketika Itu Nabi Muhammad Bersumpah Atas Negeri Mekah Kan Kepala Dia Walaupun Dia Meninggal Di Madinah Bagaimana Rindunya Rasulullah Bertahun Tahun Ketika Dia Hijrah Dari Mekah Kemeninah Merindukan Mekah Bagaimana Kalau Luma Mbak Di Minang Walaupun Diam Di Pekan Baru Masih Rindu Dengan Minang Itu Karena Tempat Lain Kita Demi Apa Kita Bersumpah Atas Negeri Itu Lanjutkan Ayat Tidaknya Demi Bapak Dan Anaknya Setiap Individu Masyarakat Pemerintah Pengusaha Pejabat Punya Otak Seperti Ini Demi Bapak Dan Anak Kita Jadi Ada Orang Kakek Menanam Buah Duku Ditanya Oleh Anak Muda Kenapa Menanam Duku Karena Buku Itu Bisa Dipanem 25 Tahun Dia Bisa Jadi Ada Bisa Jadi Jadi Ketika Itu Ditanya Kakek Ini Tanaman Duku Ini Saya Akan Berikan Ke Anak Cucu Saya Bukan Tua Saya Karena Buah Duku Itu Ketika Bisa Dipanem 25 Tahun Sedangkan Kakek Ini Umurnya 70 Tahun Ditanya Anak Cucunya Nah Hari Ini Duku Yang Duku Plemeng Manis Itu Hari Ini Didimati Anak Cucunya Nah Hari Ini Kenapa Duku Tidak Di Kumring Sendiri Di Kumring Kenapa Hari Panen Tidak Tempat Dengan Setahun Dua Tahun Kenapa Karena Anak Cucunya Menghianatin Apa Setahun Nggak pernah Duku Kalau Ada Duku Di Daerah Pekan Baru Ini Itu Duku Bukan Dari Duku Duku Yang Terkenal Di Sumatera Selatan Duku Plemang Itu Duku Komring Dan Sepanjang Di Komring Itu Ada Duku Duku Dan Duku Ini Dibawa Diteriti Orang Tairan Untuk Dibesarkan Tidak Bisa Hanya Bisa Diku Kecil Manis Itu Kecil Besar Dia Manis Kecil Aja Manis Nah Kenapa Hasil Karya Leluhur Tadi Yang Kakek 70 tahun Tanam Duku 10 Batang Ditanya Mbah Saya Tanam Ini Untuk Anak Cucun Nah Ini Yang Dilakukan oleh Rasulullah Nah Setiap Pemerintah Setiap Bupati Setiap Guberdur Setiap Wali Kota Setiap Menteri Pikirkan Anak Cucumu Gitu Setiap Ulama Pikirkan Anak Cucumu Hari Ini Saya Berdakwah Karena Memikirkan Anak Cucu Saya Apakah Indonesia Masih Ada Apakah Kita Melihat Indonesia Akan Hancur Kita Tidak Tau Maka Saya Sayang Sekali Ketika Hari Ini Di Madri Masjid Tidak Dikubarkan Untuk Ternakan Bagian Tugas Dari Tuhan Sebagaimana Lo Jelaskan Di Surat 2 Al-Baqarah 255 Kursi Ini Ayat Yang Sering Kita Ulang Mungkin Bisa Dibacakan Oleh Kali Akhita Al-Baqarah Al-Baqarah Tidak Al-Baqarah 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 Mungkin Al-Baqarah 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 Kenapa Ayat Kursi Itu Sejak Saya Lahir Hari Ini Sudah Ada Ayat Kursi Dan Kebiasaan Orang-orang Melayu Ayat Ayat Kursi Itu Diletakkan Di Pintu Mau Keluar Saya Bilang Dengan Mbak Pasti Ada Pilosofi Disitu Kenapa Ayat Kursi Diletakkan Ketika Pintu Mau Keluar Kalau Ayat Kursi Pengusir Setan Harusnya Setan Dari Dalam Dari Luar Kalau Dari Luar Letakkan Kursi Di Depan Pintu Pintu Mau Masuk Tapi Orang Tua Kita Melayu Meletakkan Al-Quran Meletakkan Kursi Di Pintu Dalam Sebenarnya Setan Bukan Dari Luar Di Dalam Dari Kita Kalau Kita Paham Ayat Ini Coba Allah Tidak Tuhan Coba Jadi Ambil Sampai Tidak Tidur Saya Allah Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Melainkan Dia Yang Hidup Kekal Lagi Terus Menerus Mengurus Makhluknya Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur Pertama Di Ayat Kursi Ini Mungkin Kori Bisa Baca Ini Tapi Tafsirnya Beda Allah Ketika Kuat Pintu Nenek Kita Bilang Orang Melayu Nak Jangan Minta Tolong Siapapun Kecuali La Ilaha Ilaha Tahlil Kalimat Tahlil Tapi Ketika Kita Punya Masalah Di Rumah Itu Kebutuhan Uang Kita Langsung Nenek Kepada Orang Yang Punya Uang Kita Tidak Mengajak Allah Untuk Memimpinan Itu Yang Kedua Allah Terus Mengurus Makhluknya Yang Mengurus Makhluknya Yang Puna Yang Mengurus Allah Binatang Yang Mengurus Allah Aku Pengen Bagian Itu Loh Aku Pengen Jadi Vanityam Untuk Mengurus Makhluk Maka Menjaga Kesimbangan Alam Sementara Bagian Dari Kerjaan Tuhan Bagian Kerjaan Allah Yang Tidak Ngantuk Dan Tidak 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 Mengurus Makhluknya Ya Allah Aku Pengen Menjadi Panitian Untuk Mengurus Makhluknya Tidak 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 Kita Mau Enggak Bagian Dari Allah Sebagai Panitia Untuk Mengurus Makhluknya Telora Pauna Penjagaan Imbat Air Kanan Dengan Lanam Pohon Macam Selain Air Juga Menghasilkan Oksigen Jadi Kalau Kita Baca Ilmu Biologi Fisika Masuk Pengisapan Air Menghasilkan Udara Yang Luar Biasa Nah Kenapa Lahirlah Ilmu Fisika Ilmu Biologi Dan Penemunya Islam Orang Islam Ketika Karena Memperhatikan Ini Nah Sekarang Ilmu Fisika Ilmu Biologi Menguasai Kenapa Dikuasai Orang Orang Luar Di Luar Islam Karena Kita Kurang Perhatian Satu Dulu Kalau Kita Hari Ini Berteleponan Itu Ada Internet Ada Kabel Itu Melalui Adalah Udara Nah Orang Yang Menguasai Udara Mengalurkan Menjadikan Sebuah Sinyal TPR Ini Membutuhkan Sinyal TPR Pusat Nyambung Ke sana Ada Nah Orang Ini Menguasai Sesuatu Udara Seperti Yang Dilakukan Oleh Nabi Daud Bagaimana Nabi Daud Menaklukkan Udara Awal Nah Artinya Kenapa Hari Ini Dikuasai Oleh Orang Luar Gitu Karena Mereka Membiayai Penelitian Tentang Hal Ini Sangat Memperhatikan 351 Tadi Timbulah Kajian Namanya Lahirlah Ilmu Ilmu Fisika Penemuan Penemuan Baru Bahkan Teman Guruku Bilang Ilmu Tuhan Ini Dalam Al-Quran Baru 5% Artinya Diluar Al-Quran Diluar Yang Kita Pelajari Hari Al-Quran Masih Banyak Ilmu Allah Yang Belum Diketahui Hari Ini Handroid Ada Dalam Al-Quran Nah Ada Terus Kameramen Ada Dalam Al-Quran Berarti Ada Ilmu Diluar Al-Quran Sebagaimana Allah Jelaskan Di Surat 31 Luqman Ayat 27 Coba Baca Ini Ilmu Surat Luqman Ayat 27 Tua Allah Hari Ini Kalimat Kalimat Allah Tidak Akan Habis Ditambah Tinta Tujuh Tidak Akan Ilmu Kalimat Allah Tidak Habis Hari Ini Penemuan Tahun 2021 Ditemukan Kalimat Allah Mubil Lissrig Allah Artinya Setiap Tahun Siapa Yang Bisa Menggali Ilmunya Tuhan Di Luar Jadi Al-Quran Kaulia Yang Memperhatikan Tentang Alam Alam Semetra Yang Memperhatikan Bagaimana Saya Bagi Manusia Berbuat Untuk Manusia Alam Semetra Untuk Menjaga Kesempatan Akan Lahirlah Ilmuwan Ilmuwan Dan Kalimat Kalimat Yang Baru Yang Kata Allah Tadi Andaikan Pohon Sebagai penang, laut sebagai tinta, ditambah 7 laut lagi, maka kalimat Allah tidak habis hari ini akan lahir dan guruku bilang, ilmu Allah itu baru 5% dimempaatkan oleh manusia baik di dalam Al-Quran, maupun di luar Al-Quran baik di Injil, maupun di luar Al-Quran hari, kita umat Islam, gunakan 350 saat tadi berpikir, duduk, berbaring, bagaimana kita menciptakan, memikirkan penciptaan alam semesta agar kita hidup tidak sia-sia artinya, orang yang memikirkan penciptaan alam semesta, baik duduk, berbaring sama memikirkan ya Allah, engkau ceritakan semua tidak sia aku ingin hidup ini tidak sia-sia, bagaimana menyadikan sesuatu yang bisa berponfaat manusia, maka akan diberikan inspirasi ilmu, seperti bagaimana enum membuat kapal jadinya kita tuh, mempelajari agama ini sudah kewajiban, tapi ada ilmu-ilmu, yang alam yang terbentang luas juga tidak boleh kita sia-siakan begitu ya, Ustaz ya? jus 31 saya bilang ada, Quran 30 jus, tapi ada jus 31 jus 31 adalah alam semesta ini dan umat Islam kekurangannya itu untuk meneliti alam semesta makanya, coba panen yang kurang, pupuk, pupuk yang kurang, akhirnya orang-orang kita hari ini sebagai konsumen alat pertanian, padahal alat pertanian orang luar gitu kan karena kita gak pernah, untuk menciptakan sesuatu, hanya menciptakan sesuatu untuk kepentingan kajian-kajian pribadi dan ilmiah, untuk manusia seperti itu, Tuhan memberikan ilmu ini kepada siapa yang dikendaknya walaupun dia walaupun berbeda agama karena orang ini ketika dia beda beragama diberikan ilmunya Tuhan kenapa? karena menghasilkan sebuah karya karena orang ini akan memberikan ilmunya untuk seluruh manusia moto untuk dapatkan ilmu Tuhan seperti Rasulullah contohkan tapi kalau ulama dia memikirkan satu kelompok manusia atau kaumnya tidak akan diberi ilmu Tuhan menjadi rahmat begitu ya bagi semesta alam jadi kalau kita melihat kembali bagaimana kita mencoba mentadaburi Al-Quran ini mengenal Tuhan melalui alam ini sejatinya dengan kita mengenal alam ini bertambah begitu syumur kita dan ketakuan kita begitu ya Ustaz ya akan bertambah ketika kita mengenal alam semesta bagaimana-bagaimana ciptaan Tuhan rasanya kita malu semakin entah korup dengan alam semesta ketika kita lihat di atas gunung ya kan ada orang-orang yang penai gunung ketika di atas gunung ternyata luar biasa enggak kalau dia pasawat di atas ternyata rumah kita yang besar kecil sekali ternyata Tuhan Maha Besar semakin tauhid makanya kenapa para alisupi dia lebih meletakkan kayak algorit meletakkan statusnya sebagai dewasan ketiga itu untuk mencari bagaimana Tuhan itu sendiri bahkan banyak ilmu pengetahuan atau para ulama-ulama supi menemukan di pendabur alam semoga dalam kesempatan yang kita hadirkan ini begitu singkat namun kita dapat memanfaatkan apa yang aku sampaikan tadi untuk lebih mentadaburi alam untuk lebih mengenal Allah SWT terima kasih sekali lagi Ustadz Fulzan Tuhir SSI telah hadir disini mengajak kita bersama-sama untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT dan Ustadz kita secara kirana serta buddha dan juga pemirsa TVRI di rumah yang menyaksikan rangkaian acara letara hati Al-Quran menjawab akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan marilah sama-sama kita tutup dengan membaca subhanakullahumma wabihamdika nishadu Allah ilaha ila anta nastawfiruka wa natuhubu ilaik wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh